So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Wuhuhuhu, hai, ini aku Blippi, dan hari ini aku sedang bertualang. Wow, ini tempat yang sangat indah. Hey, ayo. Wow, lihatlah rumput yang tinggi ini. Aku penasaran ada apa di baliknya. Haha. Wow, lihat ini. Iya. Hari ini aku berada di Tenaino, Washington, dan kelihatannya ini sebuah trek go-kart rahasia. Iya, aku suka sekali main go-kart. Apa kalian pernah mengendarai go-kart sebelumnya? Iya, mereka sangat cepat pegang setir kemudinya. Fiu, belokan tajam. Fiu, ini akan sangat seru. Haha. Wow, aku sedang berpura-pura mengendarai go-kart. Oh, omong-omong soal go-kart? Iya, go-kart ini sungguh mengagumkan. Hei, apa warna dari go-kart ini? Iya, warna utama dari go-kart ini adalah warna merah. Iya, aku suka warna merah. Hei, lihat angka ini. Setiap go-kart harus memiliki angka supaya kalian bisa tahu ketika melewati garis finis kalian juara berapa. Dan angka ini, angka berapa kayak itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, ini adalah angka lima. Wow, ini benar-benar keren. Kalian lihat roda dan bannya ini? Iya, dipenuhi oleh lumpur ya. Seseorang pasti memakai go-kart ini untuk balapan. Iya, dan sebenarnya ban ini bukanlah ban biasa seperti yang ada di mobil atau truk di mana mereka memiliki alur. Yang ini halus dan rata. Iya, bagus untuk mengebut. Oh, hei, lihatlah. Ini adalah mesin dari go-kart. Wow, ada banyak sekali bagian. Cara untuk menyalakannya adalah seperti ini. Kalian menariknya, kemudian itu akan membuat motornya menyala dan jalankan mesinnya. Dia menyediakan tenaga supaya kalian bisa melaju dengan kencang. Hahaha, wow, di belakang sini, coba lihat. Ini adalah rantai. Dan lewat rantai ini, mesinnya dapat menyalurkan tenaga ke roda dan ban belakangnya. Wow, aku tidak sabar untuk mengendarainya. Oh, omong-omong tentang berkendara, ya, disinilah aku akan duduk. Ini adalah kursi. Oh, ini terlihat sangat nyaman, ya kan? Hahaha, oh, dan ini... Ini adalah roda setir. Apa kalian perhatikan jika aku putar setirnya? Roda dan bannya juga ikut bergerak. Wow, seru sekali. Oh, dan yang terakhir, di sebelah sini, tempat kalian menaruh kaki kalian. Kalian injak yang ini untuk pengerem. Dan di sisi lainnya, ini untuk gasnya. Oh, omong-omong tentang gas? Ya, mesin ini membutuhkan bensin. Dan di sini adalah lubang untuk mengisinya. Oke, sepertinya kita sudah membahas seluruh bagian go-kartnya. Jadi, sekarang waktunya untuk mengendarai dan balapan dengan go-kartnya. Ya ampun, aku senang sekali. Iya. Apa kalian siap? Iya, ayo. Tunggu sebentar, aku butuh perlengkapan keselamatan. Tiga, dua, satu. Wow, coba lihat. Iya, perlengkapan keselamatan. Iya, aku memakai helmku, kaca mataku, sarung tanganku, dan itu artinya aku sudah siap untuk balapan. Iya, kalian harus memakai helm supaya kepala kalian tetap aman. Kalian harus memakai sarung tangan supaya kalian bisa memegang setirnya dengan baik dan juga erat. Dan kalian memakai, iya, kaca mata supaya tanah dan debu tidak masuk ke mata kalian. Nah, ini dia. Oh, tunggu sebentar. Hahaha, aku lupa untuk menyalakan go-kartnya. Baiklah, ini dia. Oh, iya, pastikan semuanya menyala. Dan ingatlah yang sudah kubilang tadi. Kalian harus menariknya. Wuhu. Kita melucur. Wow, itu tadi sangat menakjubkan. Hahaha. Wow, go-kart ini sungguh menakjubkan. Oh, hei, lihatlah go-kart lainnya. Dan go-kart ini berwarna hitam. Dan angkanya adalah lima, delapan, sembilan. Wow. Hei, kamu siapa? Kylie. Kylie. Wah, sepertinya kamu adalah sainganku, ya. Apa kamu siap untuk balapan? Wow, kelihatannya Kylie sudah siap. Oh, hei, kompetitor lainnya di sini. Oh, siapa namamu? Lincoln. Lincoln? Wow, kamu siap untuk balapan? Menurutmu siapa yang akan menang? Wow, kedengarannya kamu ini lawan yang tangguh, ya. Baiklah, sepertinya Lincoln sudah siap. Sepertinya Kylie juga sudah siap. Dan aku, Blippi, sudah siap untuk balapan. Baiklah, kita nyalakan mesinnya. Baiklah, kita nyalakan mesinnya. Bersedia? Siap. Kulai! 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 Halo. Apa kalian lihat itu? Aku tadi berputar. Iya, itu tadi sangat menyenangkan. Mengendarai go-kart ini dan balapan go-kart. Ya ampun, go-kart merah ini. Ya, go-kart nomor lima berwarna merah ini membawa keberuntungan untukku. Kita mengendarai go-kart dengan aman bersama. Kerja bagus. Nah, ini adalah akhir dari video kali ini. Tapi jika ingin melihat lebih banyak videoku, yang perlu kalian lakukan adalah mencari namaku. Mau kalian mengejar namaku bersama-sama? P-L-I-P-P-I-Blippi. Bagus sekali. Baiklah, aku harus mengambil satu putaran lagi. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Hai, ini aku Blippi. Dan aku punya mainan truk pemadam yang keren. Ini terlihat seperti truk pemadam sungguhan. Dengan selang, dan klakson, dindin, dindin, dan roda dan ban yang sangat besar. Menurutku, menjadi pemadam kebakaran itu sungguh sangat keren. Iya. Wow. Coba lihat. Ini sebuah tiang pemadam kebakaran sungguhan. Hei, mari kita meluncur ke bawah. Oke, mari kita lakukan pada hitungan ketiga. Kalian siap? Oke, ini dia. Satu, Dua, Tiga. Wow. Aku jadi sedikit pusing. Oh, lihatlah. Itu pemadam kebakaran. Halo. Menurutku, pemadam kebakaran itu pekerjaan yang sangat penting. Karena mereka membantu menyelamatkan nyawa orang dan memadamkan api. Dengan selang air yang besar. Hei, lihatlah. Itu pekerjaan lain yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menjadi pilot. Iya. Dan menerbangkan pesawat yang sangat besar. Hei, kalian juga bisa menjadi insinyur. Oh, apa pekerjaan insinyur ya? Mereka sangat pintar matematika. Ya, seperti menambah angka atau mengurangi angka. Dan mereka merancang berbagai hal agar orang-orang bisa membuatnya. Kik, 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 kuk, kuk, kik, 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 kik. Bercanda. Hei, jika besar nanti kalian mau jadi apa? Hei, kedengarannya sangat keren. Aku juga mau jadi itu. Hei, aku punya ide yang sangat keren. Bagaimana jika kita pergi ke sebuah tempat di mana kita bisa berpura-pura mengerjakan berbagai pekerjaan? Oh, itu pasti akan sangat seru dan menarik. Lalu, kalian memilih pekerjaan favorit kalian. Oke, maukah kalian pergi bersamaku? Hei, ya, ayo, pergi. Sampai ketemu di sana. Hei, kita sudah sampai di Museum Anak Great Exploration di St. Petersburg, Florida. Iya, dan aku tidak sabar mempelajari berbagai jenis pekerjaan. Ayo, ini adalah salah satu tempat favoritku. Ini adalah sebuah oven pizza di dalam restoran pizza. Wow, salah satu pekerjaan yang bisa kalian lakukan ketika besar adalah menjadi koki. Koki itu sangat keren. Koki bertanggung jawab untuk memasak makanan di restoran. Dan aku suka sekali membuat pizza. haa, 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 iya, rasanya sangat lezat. Oh, hei, 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 aku punya ide bagaimana kalau kita membuat pizza bersama-sama. Oke, ini dia. Pertama-tama, kita harus memakai nampan pizza untuk memasukkan pizza ke dalam oven yang sangat panas. Karena kita tidak ingin menyentuhnya. Oke, kita punya itu. Dan kita ambil piring besi. Ya, pertama-tama, kita harus mulai dari adonan pizza. Iya, kita ambil adonan pizza ini. Oh, dan terkadang ketika mengambil adonan pizza, mereka mengkerut menjadi bola kecil. Jadi, ya, kalian harus meregangkannya. Dan terkadang diputar juga. Seperti ini. Dan itu membantu kita agar bentuknya menjadi lingkaran. Ya, coba lihat. Bentuk lingkaran. Bagus sekali. Oke, simpan adonan pizzanya. Sekarang kita tambahkan topping yang lezat. Hei, kalian punya topping pizza favorit? Ah, aku juga suka yang itu. Oke, mari kita mulai. Oke, kita oleskan. Saus tomat. Oh, ini kesukaanku. Keju. Oh, aku suka pizza dengan keju yang sangat banyak. Oke, tabur keju di sini. Dan sekarang kita bisa tambahkan toppingnya. Kita punya bayam. Sungguh lezat. Dan kita punya zaitun hitam. Wow. Dan mereka sudah teriris. Ya, kita taruh di sana. Kita punya wow. Kalian tahu ini apa? Ya, ini adalah jamur. Kita tambahkan ini juga. Kita tambahkan bawang. Lalu, setelah pizzanya selesai, kita akan masukkan ke dalam oven. Kalian tunggu. Dan kelihatannya pizza kita ini sangatlah lezat. Dan sudah matang. Sekarang, kita masukkan ke dalam kotak. Ayo. Ya. Wow. Kalian telah berhasil membuat pizza bersama denganku. Dan sekarang, bagian favoritku. Kita bisa cicipi pizzanya. Pizza ini benar-benar lezat. Dan itu karena kalian membantuku membuatnya. Terima kasih banyak ya. Wow. Benar-benar seru untuk belajar menjadi koki. Bisa membuat banyak pizza yang sangat enak. Iya. Wow. Lihat di sebelah sini. Wow. Ada banyak sekali macam-macam hewan. Aku suka hewan. Hei. Kalian punya hewan favorit? Iya. Aku juga suka hewan itu. Ayo. Kita lihat. Kita punya beberapa kucing. Dan kita punya. Oh. Ini terlihat seperti anjing yang sangat besar. Halo. Anjing lucu. Gukuk. 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 Lucu sekali. Wow. Lihat. Di sini ada burung beo warna-warni. Dan kelinci lucu. Iya. Mari kita lihat lebih dekat. Ayo. 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 Wow. Lihat tempat ini. Tempat ini adalah ruang dokter hewan. Iya. Dokter hewan atau DH. Mereka adalah orang yang mengurusi hewan yang sakit atau yang terluka. Iya. Wow. Lihatlah. Ada hewan yang sangat lucu di sini. Halo. Hihihi. Oh. Anak anjing ini lucu sekali. Tetapi kita ingin memastikan dia baik-baik saja. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan tes MRI. Ya. Tes MRI bisa dibilang adalah pemindai yang menggunakan magnet untuk mengambil gambar anak anjing ini. Tapi bukan gambar dari luar saat dia tersenyum. Hihihi. Melainkan gambar dari dalam tubuhnya. Seperti tulang. Dan untuk memastikan kalau tulangnya tidak patah dan dia baik-baik saja. Hihihi. Coba kita lihat. Oke manis. Wow. Lihat itu. MRI-nya memperlihatkan bagian dalam kaki anak anjing ini. Wow. Itu keren sekali. Hihihi. Nah. Anak anjing ini kelihatannya tidak apa-apa. Tapi ternyata kakinya sedang sakit. Jadi kita akan mengobatinya. Hihihi. Oke. Ini dia. Hal pertama yang kita lakukan adalah menempelkan perban pada kakinya. Kupakaikan sekarang. Oh, lihat. Kita berhasil. Kita memberi perban pada anjing ini. Dia akan merasa baikan secepatnya. Dan selanjutnya kita akan memberi anak anjing ini obat-obatan. Ini dia, sobat. Kup, kup. Uh. Hihihi. Dia senang dan sudah merasa baikan. Hihihi. Dan hal terakhir yang akan kita lakukan adalah memasang corong ini di lehernya. Karena terkadang anak anjing terlalu bersemangat. Dan mereka melepas perbannya sendiri. Kita tidak mau itu terjadi sampai dia sembuh total. Hihihi. Kuk, 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 kuk. Hihihi. Dia sangat lucu. Hihihi. Aku suka menjadi dokter hewan. Menjadi dokter hewan sangatlah seru. Karena kita bisa belajar tentang hewan. Dan cara merawat mereka jika mereka sakit atau terluka. Hihihi. Wow. Ini sungguh luar biasa. Wow. Coba lihat benda ini. Sebuah truk pemadam. Hihihi. Wow. Truk pemadam itu sangat keren. Perhatikan ini. Mereka punya roda dan juga ban yang sangat tebal. Wow. Juga dilengkapi dengan lampu terang dan bemper besi. Wuhu. Pasti sangat menyenangkan ketika ini dikendarai. Hahaha. Ayo. Wuhu. 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 Hahaha. Wow. Naik truk pemadam itu sangatlah seru. Dan lihat ini. Ya. Benda ini adalah sirene pemadam kebakaran. Dan bunyinya adalah seperti ini. Ninu. 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 Ya. Ketika para pemadam harus menyelamatkan orang dari api, mereka menyalakan ini dan membunyikan klaksonnya. Tat 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 tat. Dan memberitahu semua orang di sekitar bahwa ada keadaan gawat yang sedang terjadi sehingga orang harus memberi jalan. Ya. Supaya mereka bisa sampai dengan lebih cepat dan selamat sampai tujuan. Hahaha. Wow. Dan lihatlah ini. Ini adalah salah satu bagian penting dari truk pemadam. Coba lihat, ini adalah tangga. Dan ini benar-benar membantu para pemadam kebakaran untuk meraih gedung yang sangat tinggi agar bisa menyelamatkan orang dan memadamkan api dengan selang air. Oh, lihat. Ini adalah katuk untuk ditempelkan ke selang airnya. Tapi ini adalah selang yang sangat besar, tidak seperti sebuah selang biasa yang ada di halaman rumah kalian. Dan ini sangat-sangat-sangat kuat. Dipakai memadamkan api dan menyelamatkan orang-orang. Yeah! Ayo! Wow, lihat ini. Ini adalah tiang pemadam. Wow, tiang pemadam itu benar-benar berguna. Karena di dalam gedung pemadam, para pemadamnya mereka semua tinggal di lantai dua dan tentu saja truknya ada di lantai satu. Jadi tiangnya membantu mereka untuk tidak memakai tangga. Hihihi ya! Wow, kalian lihat ini? Ya, ini adalah seragam pemadam kebakaran. Ini sangat keren karena tahan api. Ya, jika kita ada di dalam api, itu sangatlah berbahaya. Karena baju kita mudah sekali terbakar. Mereka bisa cepat terbakar. Tapi tidak pemadam kebakaran. Mereka bisa langsung menyelamatkan karena mereka tahan api. Wow, dan kalian lihat helm ini? Ya, lihatlah ini. Pemadam kebakaran ini mempunyai helm yang sangat keren, berwarna kuning. Dan itu melindungi kepala mereka dari benda-benda yang mungkin menimpa mereka. Wow, coba lihat ini. Iya, ini adalah selang air yang sangat kuat. Wow, benar-benar keren. Di sini ada begitu banyak katu pengaturnya. Dan lihatlah, ini sangat besar. Supaya bisa memberikan semprotan yang kuat untuk memadamkan api. Hihihi ya! Wow, mungkin suatu saat kita bisa menjadi pemadam kebakaran juga. Dan kita menolong orang-orang. Tapi untuk menjadi pemadam kebakaran, kalian harus sangat-sangat pemberani. Ya, berani. Hei, kalian tahu apa artinya berani? Ya, ketika kalian berani, artinya mungkin kalian takut sesuatu, tapi tetap melakukannya karena kalian harus menolong orang supaya aman. Wow, aku juga mau melakukan pekerjaan yang bisa menolong orang. Hihihi ya, itu pasti luar biasa. Huh! Wow, lihat tempat kita sekarang. Ya, pekerjaan lainnya ketika kalian besar nanti adalah menjadi perawat. Hihihi ya! Menjadi perawat itu merupakan pekerjaan yang hebat. Karena kalian membantu merawat orang lain dan memastikan mereka sembuh ketika sakit. Hihihi, mari kita lihat apa saja yang dilakukan oleh perawat. Hihihi ya! Wow, lihat ini. Kalian melihatnya? Ini adalah tulang rangka manusia. Wow, ada banyak sekali tulangnya. Ya, tulang. Kalian tahu apa itu tulang? Ya. Ini adalah jenis-jenis tulang dan tulang membantu kalian untuk berdiri. Ya, itu membantu kalian berdiri dengan tegak. Huh! Hihihi ya, mereka ada di balik kulit kalian. Tulang sangatlah penting dan menjaga tulang kalian itu juga penting. Nah, belajar tentang tulang itu sangatlah bagus karena jika tulang kalian patah, kalian bisa mengunjungi perawat dan mereka akan membantu. Ayo! Wow, coba lihat kotak ini. Sungguh menyilau, kan? Wow, ini dapat membantu kita untuk melihat berbagai sinar X. Ya, wow. Benda ini adalah hasil dari sinar X. Dan mungkin terlihat seperti lembaran hitam saja. Hihihi, tapi sebenarnya ini adalah gambar di dalam tanganmu. Jadi ketika kita menaruhnya di sini, kita bisa membaca sinar X-nya. Ya, kalian bisa melihat berbagai macam tulang di dalam tangan kalian. Wow, dan mengambil gambar sinar X di tangan itu sangatlah membantu. Karena jika tulang kalian patah, perawat bisa bilang, Hmm, tulang yang ini yang patah. Kemudian mereka mengobatinya. Oke, hihihi. Ya, sinar X dan perawat itu luar biasa. Wow, dan lihat yang satu ini. Hal lain yang bisa kalian lakukan ketika mengunjungi perawat? Mereka bisa memberitahu tinggi badanmu. Wow, coba lihat. Tinggiku adalah 180 cm. Itu lumayan tinggi ya. Hihihi. Hei, kalian tahu berapa tinggi kalian? Wow, itu juga lumayan tinggi. Dan setelah kalian tumbuh, pasti lebih tinggi lagi. Mungkin 177, 182, atau 185, atau 213 cm. Wow, itu tinggi sekali. Menjadi perawat itu pekerjaan luar biasa. Mungkin suatu hari, aku akan jadi perawat, dan bisa membantu orang jadi lebih sehat. Hihihi. Nah, tadi itu seru sekali ya. Hei, aku pergi dulu sebentar ya. Wooo. Hei. Wow, mempelajari berbagai macam jenis pekerjaan itu, sungguh-sungguh menyenangkan. Hihihi. Ada banyak macamnya. Wow. Hei, pekerjaan mana yang menjadi favorit kalian? Hahaha, ya, aku juga sangat suka yang itu. Melakukannya bersama kalian sungguh menyenangkan. Hihihi. Wow, lihat yang satu ini. Ayo. Wow. Hahaha, kalian bisa membacanya. Pojok keingin tahuan. Wow, itu artinya waktunya untuk pojok keingin tahuan, di mana kita bisa belajar berbagai macam hal. Hmm, tapi aku penasaran apa yang kita pelajari hari ini. Aku rasa kau dan aku harus mencari tahu sendiri. Aku sudah tidak sabar. Ayo. Hei, selamat datang di Pojok Keingin Tahuan, di mana kita akan melukis gambar indah bersama-sama. Hei, dan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya cat. Hei, lihat. Kita punya tiga warna berbeda. Biru, kuning, dan merah. Hihihi. Warna-warna ini sangatlah penting, karena mereka adalah warna primer. Dan warna primer digunakan untuk dicampurkan dan menghasilkan warna lainnya dalam pelangi. Jadi kita akan menggunakan cat ini untuk melukis gambar yang indah. Nah, kita butuh palet dengan cat. Dan sebuah kuas. Oke, pertama mari kita basahi kuasnya. Lalu kita oles catnya. Oke, nah. Pertama, kita akan membuat warna oranya jeruk yang keren, karena itu adalah buah dan juga warna favoritku. Jadi kita mulai dengan sedikit kuning. Wow, memadukan warna cat itu seru. Kita akan membuat lingkaran. Wow, lihat. Kita membuat lingkaran kuning. Tapi warnanya masih belum tepat. Jadi kita akan tambahkan warna primer lainnya. Merah. Hanya sedikit warna merah. Dan sedikit air. Lalu, kalian bisa campurkan. Agar menjadi oranya. Wow, lihat betapa indahnya warna ini. Ada sedikit warna merah. Dan sedikit warna kuning. Dan banyak warna oranya. Wow, belajar warna dengan kalian dan melukis gambar yang indah. Benar-benar seru. Sekarang waktunya membersihkan kuasku. Wih, 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 wih. Tadz. Ups, sepertinya jalanan macet. Wow, mempelajari berbagai jenis pekerjaan bersama kalian itu benar-benar menyenangkan. Wow, ada banyak sekali macamnya. Nah, meski belum memilih pekerjaan favorit kalian, itu bukan masalah. Kalian masih punya banyak waktu. Kalian harus tetap mencari dan tetap penasaran. Dan ku yakin kalian temukan pekerjaan idaman ketika kalian dewasa. Ya, aku sedang bersenang-senang dengan truk-truk ini. Ada truk pemadam, ada truk daur ulang. Wow, dan kendaraan konstruksi dengan lengan penggali atau ekskavator. Nah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Hei, mau mengejar nama aku bersama-sama? Bli, PPI, Blippi. Bagus sekali. Nah, sampai jumpa lagi. Halo, hei, ini aku, Blippi. Aku sedang bermain dengan gelembung-gelembung ini. Wow, aku suka sekali gelembung. Apa kalian juga? Iya. Nah, di video ini, kau dan aku akan bertemu dengan seseorang yang sangat keren. Yang tahu banyak tentang gelembung. Kalian siap? Ayo. Wow, itu benar-benar keren. Terima kasih, Blippi. Iya, tunggu dulu. Kau siapa? Oh, aku Megan Sang Ahli Gelembung. Ahli Gelembung? Itu artinya apa? Ya, aku membuat bermacam-macam gelembung. Wow, gelembung. Aku suka gelembung. Wah, bisa kau tunjukkan padaku? Tentu, aku bisa buat gelembung besar. Wow, itu gelembung yang besar sekali. Aku juga bisa buat gelembung kecil. Sungguh? Iya. Aku jadi sangat senang. Wow, lihat. Itu adalah gelembung kecil. Megan baru saja membuat gelembung besar dan gelembung kecil. Wow, itu keren sekali. Boleh aku coba? Tentu saja. Oke, bagaimana caranya? Ya, kau boleh pilih tongkat gelembung sesuai pilihanmu. Oke, bagaimana dengan yang ini? Wow, ini berbentuk lingkaran besar. Halo. Oke, lalu bagaimana? Lalu, kau bisa culupkan tongkatnya ke dalam cairan gelembung. Oke. Dan pastikan tongkatnya benar-benar basah. Oke. Ini dia. Kemudian, angkat dan lambaikan saja. Wow. Itu menakjubkan giliranku. Tiga, dua, satu. Wow. Apa cahaya? Ini dia. Tiga, dua, satu. Wow. Aku melakukannya lagi. Ini menakjubkan. Wow. Itu gelembung yang kecil. Wow. Aku suka sekali membuat gelembung. Ini benar-benar keren karena alat-alatnya sangatlah warna-warni. Nah, seperti yang satu ini. Ini warnanya adalah kuning dan hijau. Yang ini warnanya merah dan biru. Wow. Itu benar-benar keren. Aku suka warna. Apakah kalian memperhatikan? Ketika kita tadi membuat gelembung, kalian bisa melihat bermacam-macam warna pada gelembungnya? Oh, iya. Aku melihatnya. Warnanya seperti pelangi. Bagaimana bisa? Tepat sekali. Begini. Cahaya menyinari gelembung dan membias. Sehingga kamu bisa melihat warna-warna pelangi. Wow. Aku suka pelangi. Apakah kau tahu warna-warna dari pelangi? Tentu saja tahu. Warnanya merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan violet. Wuhu. Warna pelangi dan gelembung. Wow. Nah, ini berbentuk segitiga. Ini berbentuk bintang. Yang ini berbentuk kotak. Yang ini berbentuk hati. Dan yang ini berbentuk bunga. Apakah kalian memperhatikan kalau semua gelembung yang kita buat bentuknya lingkaran? Oh, benarkah? Kenapa? Karena apapun bentuk yang kalian pakai, gelembung itu pasti akan berbentuk lingkaran. Karena lingkaran merupakan bentuk paling efisien yang bisa dibentuk gelembung. Wow. Aku mengerti sekarang. Itu benar-benar keren. Tapi tunggu dulu. Kecuali kau menggunakan gelembung ajaib tentunya. Wow. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hei, aku punya gelembung spesial untukmu. Sungguh? Apa maksudnya spesial? Ya, aku bisa membuat gelembung serangga. Wow, sungguh serangga jenis apa? Aku akan beri beberapa petunjuk. Oke, aku siap. Baiklah, dia suka merayap di darat. Oke. Dia suka makan sayuran. Hmm, aku suka sayuran. Lalu, dia mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Metamorfosis? Aku tahu serangga apa itu. Ya, itu adalah ulat, ya kan? Benar sekali, Blipi. Oke, mari kita lihat gelembungnya. Oke, nah pertama, aku perlu tongkat lingkaran biruku dan sedotan kuning. Wow. Wup. Sempurna. Wow. Jadi sepertinya kau membuat satu gelembung bulat di atas gelembung bulat lainnya. Benar sekali. Wah, gelembung bulat lainnya. Kita punya tiga gelembung bulat yang saling terhubung, ya. Satu, dua, tiga, empat. Wow. Dan satu lagi. Lima lingkaran. Wow, empat gelembung lingkaran sekarang. Keren sekali. Wow. Menurutku, ulat itu benar-benar keren karena mereka melalui metamorfosis. Hei, aku melihat serangga. Itu telah berubah menjadi apa? Ya, setelah bermetamorfosis, mereka berubah menjadi kupu-kupu. Ini dia. Wuhu. Gelembung kupu-kupu. Gelembung ulat. Haha. Wuhu. Haha. Wih. 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 Wow. Wih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi hari ini kita telah belajar banyak tentang gelembung. Kita belajar tentang warna-warna tongkat, warna-warna dari gelembungnya sendiri, dan juga bentuk tongkatnya. Kita bahkan belajar bahwa gelembung itu bisa berbentuk besar dan juga bisa sangat kecil. Tapi kalian tidak bisa melupakan serangga kecil lucu itu. Tapi apa ini? Ya, aku punya tongkat gelembung besar untukmu. Wow, aku suka gelembung besar. Kau akan lakukan apa? Ya, itu kejutan. Oh, oke. Aku suka kejutan. Tapi pertama, aku minta kamu berdiri di tengah-tengah sini. Oke. Sekarang tutup matamu. Baiklah. Sekarang buka matamu. Wow, lihatlah. Aku ada dalam gelembung. Wow, ini sungguh luar biasa. Bisa kita lakukan lagi, ya? Putus saja. Oke, ini dia. Wow, aku berenang di dalam gelembung. Wih, hahaha, ya. Wih, hahaha, ya. Wow, apa itu? Nah, ini adalah bola pelangi. Wow, bola pelangi. Mari kita lihat cara kerjanya. Baiklah, pertama kau membukanya. Wow. Lalu kau berputar-putar. Wow, itu membuat banyak sekali gelembung. Dan kalau aku tebak kau menyebutnya bola pelangi, karena dia punya banyak sekali warna, benar? Benar sekali. Haha, nah, terima kasih banyak ya, karena sudah mengajari kami semua tentang gelembung, Megan. Ya, terima kasih, Blipi. Sudah mengedanku. Luar biasa. Ya, sampai jumpa. Daaah. Wow, wow. Aku menari seperti gelembung. Wow, wow. Wah, itu tadi seru sekali, kan? Mempelajari gelembung bersama kalian. Juga bentuk dan warna, ukuran, dan serangga. Nah, ini akhir dari video kita. Tapi jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Mau mengejar nama aku bersama-sama? B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Oke, sampai jumpa. Wup, wup, wup. Halo, ini aku, Blipi. Hari ini kita di Annie's Playground di Pasadena Selatan, California. Ayo. Kita akan mempelajari warna-warna kita. Wow. Wah, tempat ini sangat keren. Wow, wow. Kita tidak boleh lewat di tempat ini tanpa melepas sepatu. Ini satu sepatu, dan ini dua sepatu. Hei, apa warna sepatuku? Sepertinya ada warna biru, oranya, dan putih. Wuhu. Hahaha, ayo. Wow. Tempat ini berwarna-warni. Oh, aku senang bermain di sini. Oh, ini sangat berwarna. Wih, wih, wih. Lihatlah mobil ini. Mobil ini berwarna kuning, dan berwarna merah. Ini dia. Wih, wih. Wow. 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 Pip, pip. Konyol sekali. Di dalam ini apa? Wow, di sini lunak sekali. Wow. Wow. Hei, lihat ini. Hahaha. Kotak ini ada banyak warnanya. Hahaha. Begitu banyak warna untuk disebut. Hihihi. Ayo kita teruskan menjelajah. Hihihi. Wuh. Wuh. Wow. Itu seperti istana. Biar aku masuk. Halo. Hahaha. Wow. Lihat ini. Wuh. Hahaha. Bola itu berwarna biru. Wuh. Wuh. Hei. Ini ada satu lagi. Hahaha. Bola itu berwarna hijau. Hei, hebat. Wow. Hei. Boy. Wow. Wih. Wow. Wow. Wah. Istananya tinggi sekali. Wow. Halo yang di bawah sana. Hei. Hei. Wow. Lihatlah tangga ini. Wow. Kalian lihat warnanya. Lihatlah warna ini. Warna apakah ini? Ini warna merah muda. Oh. Warna yang di sini? Ya, warna ini. Ya, ini sama dengan jerjak. Warna apakah ini? Ya. Ini warna kuning. Oh. Dan yang ini? Hahaha. Kita sudah pelajari yang ini. 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 Dan ini. Ya. Semua ini adalah warna hijau. Tunggu sebentar. Bukan waktunya tidur. Tapi sofa ini sangat nyaman. Kalian lihat apa warnanya? Hmm. Ini warna yang sangat menarik. Warnanya adalah warna Tosca. Wow. Ini seperti biru dan hijau yang dicampur. Wuhu. Tapi bukan waktunya tidur siang. Waktunya untuk berguling. Wuhu. Wow. 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 Aku suka berguling. Ini mudah sekali. Sangat berwarna. Dan menurutku ini kempis. Hmm. Bagaimana jika kita gembungkan ini? Oh. Di sebelah situ. Wow. Ini adalah mesin hijau. Benar. Ini hijau dan kuning. Ini dia. Benar. Emang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow, warna apakah ini? benar, ini satu dari dua warna favoritku ya, berima dengan biru biru lihatlah ini yang ini berwarna merah baiklah, waktuku untuk menuruni di prosotan wow, ini dia wuhu wuhu yeah halo 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 teman-teman ini aku, Blippi hari ini kita akan mengunjungi para satwa siap bertemu teman-teman kita di kebun binatang? ikut aku so much to learn about it'll make you wanna shout Blippi wuhu hi, ini aku Blippi hari ini aku berada di kebun binatang Woodland Park di Seattle, Washington hey, coba lihat ini ini adalah informasi area kebun binatang ya, di sini ada peta kebun binatang hmm, hewan apa ya yang akan kita temui hari ini di kebun binatang? oh, mungkin kita akan bertemu wuhu beruang coklat itu pasti sangat keren atau hmm oh ternyata di sini juga ada gorila wow dan mereka juga punya bermacam hewan lainnya di sini seperti flamingo wow oh wow coba lihat binatang yang tinggi ini ini adalah jerapa mereka adalah hewan yang sangat tinggi ya ada banyak binatang di sini yang bisa kita pelajari ayo haha wah coba lihat tempat ini ya habitat ini terlihat seperti Alaska atau di barat laut pasifik atau Kanada hee aku membawa banyak makanan untuk binatang di sini tapi hei coba kalian tebak binatang apa yang hidup di habitat ini ya habitat beruang beruang asli yang sangat besar oh warnanya coklat benar beruang coklat wow ini luar biasa hei baiklah aku sudah mendapat izin menyebarkan makanan dan juga nutrisi ini supaya mereka bisa langsung memakannya ayo oke pertama aku punya ampas kopi kalian lihat ya ini cuma kopi biasa jika kita tebarkan di sekitar sini ya mungkin beruang akan berguling di atasnya beruang suka berguling di atas kopi haha oke kita taburkan di sini ya seperti ini haha oh mungkin mungkin di sini juga seperti inilah baiklah nah sekarang kita letakkan di sini dulu dan kita akan mengambilnya sebelum kita pergi nanti oke lihatlah ini ini adalah biskuit haha para beruang coklat ini suka dengan biskuit coklat jadi aku akan mencoba kau tahu menebarnya di sekitar sini wuuh seperti ini baiklah aku juga akan melepar sedikit ke arah ya ke arah sana hmm oke wuuh apa ini ini bumbu pai labu nyam hahaha baiklah aku akan menaburkannya di sekitar sini baiklah masih ada sedikit biskuit lihatlah ini ya di sini ada banyak sekali buah dan sayurannya ya aku suka buah dan sayuran ya seperti seledri dengan selai kacang dan madu di atasnya yum haha wuuh sepertinya di sini ada anggur yum haha wuuh dan juga ada buah bir dan juga ada wortel wow dan juga apel wow beberapa semangka ya aku akan meletakkan biskuit ini di pulau kecil ini haha baiklah sempurna oh aroma buah-buahan ini sangat lezat oke akan ku taburi sedikit lagi bubuk pai labu baiklah aku akan pergi ke sebelah sana untuk menaruh lebih banyak makanan wow beruang ini pasti akan makan enak di sini haha ok aku akan mengambil wadah makanan yang tadi dan kita akan mengeluarkan beruang itu supaya dia bisa menikmati camilan enak ini hahaha Wah, lihatlah itu Itu Kima Kima adalah beruang coklat raksasa dan dia sangat menyukai camilan yang kita berikan Bagus sekali, ayo kita lihat Wow, hei coba lihat Ya, ini adalah Dave Dan Dave adalah seekor jerama Dia sangat tinggi Ini untukmu Dave Aku sedang memberi Dave selada romain Dave sangat suka selada dan romain Hai, apa kabar? Wow, coba lihatlah Dave menggunakan lidahnya Seperti kita menggunakan tangan untuk menyendok ke dalam mulutnya Wow, Dave benar-benar keren Ini untukmu Dave Baiklah Oke, sampai nanti Dave Aku harus mengunjungi binatang-binatang lain Ayo pergi Wow, coba lihat Sekarang kita berada di habitat gorila Wow, coba lihat dia Dia sangat lucu Ya, mereka sedang melemparkan nutrisi Jadi para gorila bisa menikmati camilan Aku suka camilan Semua gorila yang ada di sini Mereka semua disebut dengan kawanan Wow, mereka kawanan gorila Wow, semua gorila di sini sebenarnya mereka betina Kecuali yang dua itu Kalian lihat gorila yang besar itu Ya, yang punggungnya berwarna perak Ya, gorila itu adalah pimpinan dari kawanan ini Dan dia adalah gorila punggung perak Dan semua gorila ini adalah gorila dataran rendah barat Wow, dan ada gorila jantan yang kedua juga Dia adalah bayi gorila Oh, dia manis sekali Oke, ayo kita lihat mereka sedang makan Wah, coba lihat Ya, ini adalah kumbang buah Mereka adalah sejenis kumbang Kalian lihat apa yang mereka makan di situ Wow, ya sepertinya itu pisang Ya, aku juga suka pisang Wow, lihat aku di mana Aku di laboratorium dunia serangga Ya, di sini tempat semua serangga bermain Makan dan tidur Ya, kebanyakan dari mereka tinggal di sini Wow, sepertinya ada banyak tarantula di atas sini ya Wow, di bawah sini ada serangga tongkat Ya, ini serangga dari Papua Nugini Wow, ini luar biasa Wow, ternyata ada banyak sekali jenis serangga yang ada di sini ya Wow, bahkan ada laba-laba lagi Dan itu adalah laba-laba beracun Ya, kita pasti tidak boleh membuka kandangnya itu Tapi, tapi hey Mungkin kalau kita pergi ke ruangan yang lain Mereka akan menunjukkan beberapa serangga Untuk kita amati jauh lebih dekat lagi Iya, ayo Wow, lihatlah Wow, ini serangga tongkat Malaysia Wow, kalian tahu apa warnanya? Ya Ya, dia berwarna hijau Aku tahu dia adalah betina Karena yang jantannya berwarna coklat Dan dia berwarna hijau Iya, kalian lihat juga bentuknya yang seperti daun itu Ya, dia kelihatan seperti daun yang hijau Tapi yang jantan akan kelihatan seperti daun coklat Wow, serangga tongkat Malaysia Adalah serangga yang terberat di dunia Ya, lihat betapa besarnya dia Padahal dia masih belum dewasa Wah, dia seperti sedang melakukan peregangan ya Itu konyol sekali Wow, dia benar-benar keren Wow Wow Coba lihat yang ini Ya, ini kelihatannya laba-laba ya Wow, laba-laba ini sangatlah besar Sebenarnya ini adalah jenis tarantula mawar chili Wow, halo Dulu aku sungguh takut pada laba-laba Tapi sekarang tidak lagi Yang ini sebenarnya cukup ramah Ya, jika aku biarkan dia merayap di tanganku Dia bahkan tidak akan menggigitku Dia sepertinya sangat narama dan juga berbulu ya Coba lihat Ya, dia laba-laba betina Wow, dan umurnya sekitar 17 tahun Wow, serangga kecil yang sangat lucu Tidak kecil juga Dia sangat besar Wow, apa ini? Ini adalah kumbang bunga flamboyan Wow, mereka mengilap sekali Ya, dua warna yang aku lihat adalah hijau dan kuning Oh, kumbang yang jantan ini memiliki tandu kecil yang berwarna merah dan juga agak berwarna jingga Wow, mereka sedang bersantai di atas batang kayu Makanan kesukaan mereka adalah buah yang jatuh Yum, aku juga suka buah Wow, coba lihat Ada beberapa ekor krustasia di atas lembar kaca ini Iya, mereka adalah siput partula Wow, mereka lucu sekali ya Kalian lihat cangkang kecil mereka yang sangat keras itu Ya, cangkang ini melindungi mereka Wow, mereka berasal dari tempat bernama Tahiti Wow, aku suka Tahiti Di sana sangat cerah dan juga indah Haha, ya sebenarnya sudah tidak ada lagi jenis mereka di alam lihat Mereka ini sekarang hanya ada di kebun binatang Kita sebenarnya tengah berusaha untuk mengembalikan mereka ke habitatnya yang semula Untuk sekarang, kita bisa mengamati mereka dan melihat mereka makan Halo Belajar tentang hewan di kebun binatang Woodland Park, Seattle, Washington ini sangat menyenangkan, bukan? Ya, tentu saja Nah, ini adalah akhir dari video ini Jika ingin menonton videoku yang lainnya, kalian tinggal mencari namaku saja Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I Blippi Bagus sekali Baiklah, aku akan pergi mempelajari lebih banyak hal tentang binatang Dadah Blippi Come on everyone Let's make learning fun Blippi Blippi So much to learn about It'll make you wanna shout Blippi